Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detake Pri Malam. Angka vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 di Kota Batam sudah mencapai hingga 100%. Namun untuk vaksinasi booster dosis ketiga, Kota Batam masih harus menggenjot sebanyak 45% lagi. Pemerintah Kota Batam menghimbau agar masyarakat Batam dapat segera melakukan vaksinasi booster dosis ketiga di puskesmas-puskesmas terdekat. Sering dengan pulihnya pandemi COVID-19 di Batam, pemerintah kota berbangga karena angka vaksinasi COVID-19 di kota ini untuk dosis 1 dan 2 sudah mencapai hingga 100%. Presentase itu diambil dari 80% jumlah penduduk Batam yang ditargetkan pemerintah kota menjalani vaksinasi untuk menciptakan herd immunity. Untuk vaksinasi dewasa di atas 18 tahun, dosis 1 mencapai hingga 105,56% dan dosis 2 mencapai 92,16%. Sedangkan untuk vaksinasi remaja, dosis 1 mencapai hingga 107,64% dan dosis 2 mencapai 96,53%. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad menyampaikan, saat ini permasalahan berada pada vaksinasi booster dosis ketiga yang baru mencapai 54,92%. Walaupun belum mencapai target untuk dosis ketiga, Amsakar mengatakan herd immunity masyarakat Batam saat ini juga sudah mencapai hingga 97%, dimana artinya imun tubuh masyarakat Batam sudah cukup kuat. Amsakar berharap capaian vaksinasi booster dosis ketiga ini dapat menembus hingga angka 75 hingga 80%. Diharapkan ke depannya Kota Batam dapat terus menggenjot angka vaksinasi booster dosis ketiga yang masih kurang hingga 45% lagi. Membahagiaan, cukup membahagiaan, dimana untuk vaksinasi dewasa yang di atas 18 tahun, dosis 1-nya sudah 104,56%, dosis 2-nya berada pada kisaran 92,16%. Artinya dosis 1 dan dosis 2 itu sudah diangka plus minus 100%, ya 104 dan 92. Terus vaksinasi remaja, dosis 1-nya sudah 107,64%, dosis 2-nya 96,53%. Artinya untuk remaja, ya relatif hampir semuanya sudah tervaksinasi. Amsakar menghimbau bagi warga Batam yang belum melakukan vaksinasi dosis ketiga, untuk dapat segera memvaksinasi diri dengan datang ke puskesmas terdekat demi kebaikan diri sendiri dan ke Kota Batam. Demikian Rizka Resinta melaporkan dari Batam.